Yang pertama gue meranya, kenal lu sampe mau kesini gitu, itu gue kecewa, walaupun gue gak kenal lu, gue kecewa. Karena biar bagaimana, gue gak bisa membenarkan yang salah ya. Iya. Gitu. Dan yang pertama gue meranya, kenal lu sampe mau kesini, itu pertanyaan gue. Berani aja lu kesini tuh, buat gue tuh aneh gitu. Gue lecuplikan tiktok lu. Oke, itu lu ada yang gue... Gue lecuplikan tiktok lu, kirim pesen ke gue. Nyampe? Nyampe bukan cuma sekedar nyampe, kalau... Apa ya, kalau orang kan bilang kena ya. Mungkin gue tuh bukan cuma sekedar kena sih ke hati sih, kayak... Kelisalah itu buat gue ngomong, ah kena ini di hati gitu. Enggak, 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 enggak. Ini... Pahamlah gue. Terus selama kemarin-kemarin lu belum muncul, lu menghilang. Menghilang kemana sih? Bukan menghilang sih sebenarnya. Mungkin lebih, lebih gini sih. Satu nenangin diri. Karena kemarin pas... Beritanya muncul pertama kali itu kan jam... Kalau gue gak salah tuh sore lah. Sore gue juga masih ada lokasi syuting. Gue juga lagi ada proses syuting, gue masih kerja. Gue harus jaga tetap profesionalitas gue juga. Harus... Kalau dibilang kaget, pasti kaget lah. Kok? Kaget banget gue. Kaget banget. Semuanya tiba-tiba went dark. Bom waktu meledak. At the same time tuh udah... Udah terus... Berarti lu gak tau ya? Lu gak tau kalau... Lady bakal ngeluarin itu ya? Gak tau. Sama sekali gak tau. Keluar nih, Ben. Telefon Lady. Gue telefon Lady. Tapi tetap gak diangkat. Gue telefon orang rumah. Gue telefon nyokap gue. Gue telefon... Semuanya. Gue telefon semuanya yang gak diangkat. Akhirnya... Nyokap gue angkat. Nyokap angkat. Cuma bilang... Lady pergi. Bawa anak gue yang ketiga. Apa lu pikirin? Kemana? Pergi kemana? Pergi kemana? Maksudnya sama anak gue juga. Gue juga mikir anak gue juga masih kecil kan? Terus... Ya itu... Kalau yang gue pikirin saat itu ya gak... Gimana ya? Gak bisa mikir apa-apa deh. Blank ya? Blank. 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 Yang lu takutin. Satu anak-anak. Anak gue. Kenapa-kenapa gak? Kenapa-kenapa ini gimana? Maksudnya. Lady kondisinya emosi. Gue gak tau nih dia kemana. Dia pergi kemana. Yang gue tau dia cuma posting doang. Dia perginya kemana. Larinya kemana. Gue anak gue. Maksudnya... Gue mikirin lady-nya juga. Ini... Kalian berdua tuh kemana. Lo masih khawatir? Iya. Banget kok. Oke. Abis itu lo kemana? Setelah... Setelah lo di lokasi syuting gitu. Lokasi syuting, gue suasain kerjaan gue. Gue pulang. Emang bener mereka gak ada? Kayak lu mas Din. Enggak ada. Gue cek anak gue yang... Si Noah, si Emma. Ada. Ada, mereka lagi tidur. Gue coba masih tetep kontak Lady. Baik, Syur. Kalian dimana? Iya, mau tau baik-baik aja. Iya, karena... Namanya kita orang emosi. Kita gak tau kemana. Gak ke kontak tuh? Gak diangkat. Gak diangkat. Terus... Oke. Disitu... Mungkin gue pas... Liat Emma sama Noah ya. Kan gue selalu bilang. Dulu juga sama Lady. Satu kelemahan gue anak-anak. Gue liat Noah, gue liat Emma. Gue cuma mikir, gue pernah bilang juga sama Lady. Jangkar gue tuh Noah. Jangkar gue, anchor gue dia. Yang gue lakuin, yaudah gue coba tidur juga udah gak enak. Gue juga gak tau gue tidurnya gimana. Nyokap lu ada dimana? Ada di rumah. Berarti bener, kata Lady dia tinggal di rumah sama Arya? Iya, sama nyokap. Iya. Lu ketemu gak pas pulang? Ketemu nyokap, Kak? Ketemu nyokap. Oh, nyokap udah ngapa? Kenapa sampai kayak gini? Terus lu gimana? Gagal aja jadi anak, rasanya. Gue cuma... Maksudnya gue anak tunggal. Dari... Maksudnya gue juga bukan dari keluarga yang lengkap. Gue broken home juga. Nyokap gue yang survive dari dulu. Ngedein gue, susah payah. Ya kayak gue pengen... Ya gue... Yang gue bilang sama Mama, yaudah ambil tau aja. Tutup randy aja sekarang. Lu ngomong gitu kan, Kak? Ambil. Yang dikomponin, ya, belin. Mama tutup aja. Lu udah gak tau mau ngomong apa? Gue udah gak tau mau ngomong apa sama Mama. Karena menurut gue... Orang... Yang paling gue takutin tuh Mama. Yang apa, lu bilang apa? Mama kecewa. Setelah lu ngomong gitu. Lu sujud kakinya gak? Gitu-gitu. Cium. Oh, gue tuh sujud kakinya gitu. Cium. Maafin tadi, Mama... Mama kecewa. Mama gak tau harus ngomong apa. Kalau sebagai ibu, kamu... Mama sebagai ibu. Kamu tetap anak Mama. Tapi kalau Mama sebagai perempuan, Mama kecewa sama kamu. Sakit. Itu sakit banget. Gue liat kan kayaknya lu orangnya keras ya. Kalau dipukul mungkin lu masih gak ngerasa itu... Gue mendingan dipukul deh. Gue mendingan digebukin deh. Gue gak... Tapi kalau... Nah, gue gak marah ngomongnya. Dia gak marah? Enggak, ngomongnya pelan. Nangis gitu. Enggak. Wah, itu udah tingkat kecewa paling tinggi. Seorang ibu kalau udah gak ada ekspresi gitu. Kecewa tinggi banget. Iya, iya, iya. Lu tau gitu. Memang berulang dulu. Kecewa tinggi banget. Terus setelah itu... Udah, lu tinggal ibu lu atau ibu lu ninggalin lu? Gue cuma bilang sama... Mama. Janganin dulu ada kanak ya. Kanak-kanak masih ada tanggung jawab yang harus gue keselesaikan dulu nih. Shooting masih ada. Gue harus tetap profesional kok. Oh, jadi lu nyelesaikan? Masih ada syuting. Gue masih belum tau tuh. Itu masih black out tuh semuanya. Blank apa? Masih, 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 masih ngeblank lah. Masih, semuanya masih gelap buat gue. Lu ngomong ke anak-anak kayak yang dua. Besok pagi. Lu ngomong ke mereka. Ke... Ke Noah. Lu ngomong. Take your time. Masih. Gue gak tau gue harus ngomong apa. Gue gak tau... Demi apapun gue gak tau harus ngomong apa. Jadi lu gak ngomong apa buat itu sama anak-anak? Gue ngomong. Gue... Pagi-pagi gue... Lantai-lantai, santai-santai. Wallpaper gue kan si Boni ya. Gue dari buka handphone, gue liat mukanya Boni. Gue cuma mikir, ini anak gimana? Waktu lu ngomong sama anak-anak itu yang di kepala lu apa sih? Yaudah, jujur aja. Gue cuma... Gue mau berangkat syuting. Gue tau, gue... Yaudah. Papa udah buat salah. Gue cuma berdiri dengan anak-anak berdepan gue. Gue sujud depan mereka. Hah? Oh, lu sujud gitu? Iya, gue sujud depan mereka. Gue... Serius lo? Iya. Mereka gak bingung, loh. Ada mukanya kebingungan. Tapi kalau mungkin anak gue yang...